BAB 338, TIDAK BISA TERSENYUM Pandangan penduduk desa kepada keluarga Tama berubah dari iri menjadi kagum. Bahkan pemimpin kota Primadona datang untuk memberi selamat. Reza pasti akan menjadi toko besar terkenal di masa depan. Di tengah pandangan penduduk desa, rasa superior Reza melesat tinggi. Melihat Pak Idris berjalan ke arahnya, dia buru-buru merapikan kerahnya dan bersiap jabat tangan untuk menyambutnya. Siapa sangka Pak Idris mengabaikannya dan langsung melewatinya? Pak Idris? Pak Wawan buru-buru menyapa. Halo? Pak Idris mengangguk tenang dan langsung menemui Agam. Dia membungkuk dan berkata. Tuhan Agam, saya datang tanpa diundang untuk memberi selamat. Anda tidak akan menyalahkanku, bukan? Pak Idris memiliki jabatan tinggi berbeda dari Pak Wawan. Dia sangat mengenal Agam, terutama ketika Agam berkembang di kota Primadona. Tentu saja dia mengenal siapa Agam. Suasana mendadak sepi. David, Lenny, bibit tertua, dan lainnya tertegun. Mengapa Pak Idris, yang memiliki jabatan tinggi, bersikap sopan terhadap pecundang ini? Pak Idris, apa Anda salah mengenal orang? Orang ini bernama Agam, merupakan putra kakak saya. Dia sudah satu tahun bekerja di kota Primadona, tetapi masih tidak punya masa depan menjanjikan. Ucap David. Dia juga menunjuk Reza sambil berkata. Orang yang hendak Anda temui adalah anak saya di sana. Siapa anakmu? Pak Idris tahu mereka semua adalah anggota keluarga Agam. Makanya dia bersikap baik. Olga memuji dan berkata. Pak Idris, dia bernama Reza Tama. Dia adalah wakil kepala kepolisian yang baru saja dipromosikan. Reza Tama? Aku tidak kenal. Pak Idris bahkan tidak melihat Reza. Melihat ekspresi terkejut semua orang, dia cukup cerdik untuk menyadari ada yang aneh. Dia pun mendengus dan berkata. Penduduk desa terkasih, apakah kalian berpikir kedatanganku di sini untuk seorang wakil kepala kepolisian? Mi, memangnya bukan? David tampak kaget. Penduduk desa juga kebingungan. Kalau bukan untuk memberi selamat kepada Reza, mengapa kamu datang jauh-jauh ke desa kecil begini? Hei, jangankan wakil kepala kepolisian. Bahkan kepala polisi yang naik jabatan pun, aku tidak akan datang. Cibir Pak Idris. Kalimat ini seperti menampar wajah Reza dan yang lainnya. Ya, seorang wakil kepala kepolisian yang kecil hanya urusan dalam daerah. Mana mungkin bisa menarik perhatian seorang pemimpin kota. Kalian kira kedatangan orang-orang ini dari jauh untuk memberi selamat kepadamu? Seorang wakil kepala kepolisian? Terlalu narsis. Wajah Reza merah karena marah. Dia bertanya dengan tidak senang. Lalu kenapa Anda datang di sini? Apa kamu layak mempertanyakan kedatanganku di sini? Pak Idris berkata dengan nada dingin. Reza menjadi malu. Terasa sombongnya terpukul hingga hilang. Buyut bertanya dengan bingung. Pak Idris, siapa yang ingin Anda temui? Di desa kecil ini, siapa yang layak dikunjungi wali kota? Pak Idris berkata dengan tenang. Tentu saja, aku datang ke sini untuk menemui Tuan Tama. Tuan Tama? Bukannya itu Reza? Atau mungkin David? Dari seluruh keluarga Tama, hanya David yang sedikit sukses. David keluar dan bertanya dengan ragu-ragu. Anda mencari saya? Pak Idris melirik dengan tatapan dingin dan mencibir. Kamu layak dipanggil Tuan? David tersipu malu. Sebagai pemilik pabrik kecil, sudah kehormatan besar baginya bisa bertemu dengan pemimpin kota. Mana mungkin dia layak untuk dipanggil Tuan olehnya? Tuan adalah panggilan untuk pria dengan kemampuan luar biasa, ahlak mulia, dan hati yang lapang. Hanya satu orang yang hadir di sini dan layak untuk panggilan ini. Pak Idris menghadap Agam dan berkata dengan hormat. Hanya Anda, Agam Tama, Tuan Tama. Wow! Mendengar panggilan hormat Pak Idris kepada Agam, semua orang gempar. Siapa sangka, orang yang dikunjungi langsung oleh pemimpin kota sebenarnya adalah Agam. Maaf, Pak Agam. Saya salah mengira orang. Mohon Anda maafkan. Pak Wawan berkeringat dingin. Kemal yang ikut di belakangnya juga ketakutan menundukkan kepala. Mereka berdua membungkuk pada Agam untuk mengungkapkan permintaan maaf mereka. Suasana menjadi sunyi senyap. Reza, David, dan kerabat lain tampak muram. Buyut bersandar pada tongkat dan hampir tidak bisa berdiri lagi. Awalnya mereka kira para tokoh besar ini datang untuk memberi selamat kepada Reza. Tak disangka semuanya salah paham. Mereka hadir bukan untuk menemui Reza, seorang wakil kepala kepolisian, tetapi untuk menemui Agam. Memalukan. Mereka dipermalukan di hadapan seluruh penduduk desa. Olga melihat situasi ini dengan bingung. Ketika kembali sadar, dia tiba-tiba teringat telepon kemarin. Daerah Lamunta memiliki tokoh besar. Mungkinkah itu dia? Olga tidak berani berpikir lebih lanjut. Tubuhnya bergetar dan wajahnya pucat pasi. Olga masih ingat tadi malam, dia hampir memerkosa saudara perempuannya. Jika Agam benar-benar orang itu, habis sudah nasibnya. Ketakutan memenuhi hati dan pikirannya. Olga begitu takut hingga hampir pingsan. Tidak, saya tidak percaya. Pak Iglis, pasti Anda tertipu. Saya paling mengenalnya. Tahun baru kemarin, dia masih pulang dengan bus. Kantongnya juga kosong. Dia pecundang dan pembohong. Omong-omong, kemarin dia menyerang polisi. Dia juga seorang kriminal. Mana mungkin dia tokoh besar? Reza hampir gila. Dia tidak mau percaya Agam bisa lebih hebat darinya. Ekspresi Olga menjadi ganas. Dia ingin mencekik Reza sampai mati. Bangsat. Dia mengatakan hal yang tidak pantas. Tidak paham situasi, bahkan mengungkit masalah lalu. Bukankah itu cari mati? Apa salahnya naik bus? Kalau pulang tidak naik bus jarak jauh. Memangnya pakai bus antar halte? Kalau punya uang, jadi toko besar. Tetapi kalau tidak punya uang, bukan toko besar. Pikiran dan wawasanmu jauh lebih rendah daripada Pak Agam. Orang seperti mu sama sekali tidak layak menjabat. Pak Idris membentak dan menegur. Reza ketakutan setengah mati. Hei, perkataan kamu bagus, Pak Idris. Aku harus memujimu di depan Pak Gubernur. Tawa hangat terdengar. Penduduk desa baru sadar, ada banyak kendaraan militer hitam telah berhenti di dekat mereka. Kendaraan paling pertama memiliki pelat nomor merah dengan latar belakang putih, itu pelat militer 001. Melihat pelat nomor itu, mereka tahu bahwa pendatang baru itu pasti orang sangat besar yang mereka tidak akan pernah temui. Setelah itu, seorang pria tua berpakaian seragam militer melangkah keluar dari mobil. Tanda pangka tiga bintang yang bersinar cemerlang di bawah matahari sudah cukup menunjukkan identitasnya. Dia? Mengapa dia? Kenapa dia kemari? Ketika melihat orang itu, mata Olga melotot. Kakinya terasa lemas. Satu-satunya jenderal di wilayah timur, kepala divisi 9 alam surgawi, Halim Nurhadian. Tokoh besar semacam dia bahkan tidak bisa ditemui pada hari biasa. Sekarang, dia datang ke desa ini. Semua ini cukup untuk menjelaskan masalahnya. Bibi kedua, siapa orang ini? Dia tampaknya lebih berkuasa daripada Pak Idris. Esti, kecilkan suaramu. Kamu tidak menonton TV? Tiga bintang di pundaknya berarti dia jenderal. Zan? Jenderal? Itu jabatan resmi yang hampir sama dengan pemimpin provinsi. Ha! Identitas Halim tersebar secepat api kebakaran di padang kering. David sekeluarga terkejut. Para kerabat lain bahkan tidak bisa berkata-kata. Buyut menatap Halim. Wajahnya bagaikan penggemar berat. Dia juga pernah menjadi prajurit. Orang dengan jabatan terbesar yang pernah dia temui hanyalah komandan kumpi. Adapun jenderal adalah tokoh besar terkemuka yang bahkan tidak berani dipikirkannya. Hanya bisa muncul dalam mitos. Tidak disangka, dalam kehidupan ini, dia cukup beruntung bisa menjumpainya. Akan tetapi, setelah itu, Buyut tidak bisa tersenyum lagi. Bab 339, Keluarga Badut Di tengah perhatian semua orang, Halim langsung berjalan menuju Agam serta memberi hormat. Pak Agam, aku mewakili organisasi Sembilan Alam Surgawi dari wilayah timur Provinsi S, menyampaikan salam paling tulus kepada kamu. Kami mengundangmu secara resmi menjadi kepala instruktur Sembilan Alam Surgawi wilayah timur dan menganugerahkan pangkat mayor jenderal. Kemunculan Halim sudah mengejutkan semua orang. Ketika dia datang di depan Agam, serta mengatakan hal ini, seolah-olah waktu membeku dan semuanya sunyi. Setelah beberapa detik atau mungkin setengah menit, suasana gempar. Aku tidak salah dengar? Agam menjadi mayor jenderal? Berapa umurnya? Tahun ini 24 atau 25 tahun? Apa ada mayor jenderal semudah ini? Astaga, dibandingkan dengan mayor jenderal Agam, jabatan wakil kepala kepolisian Reza di kantor polisi setempat tidak ada apa-apanya. Tidak perlu lagi menjelaskan pangkat mayor jenderal. Dia merupakan pilar negara dan harapan bangsa masa depan. Tidak peduli ditempatkan dimanapun, toko besar ini akan selalu menarik banyak perhatian. Jika ada keluarga yang memiliki mayor jenderal, mereka tidak hanya membanggakan leluhur dan keluarga, tetapi juga seluruh penduduk sekitar. Dibandingkan dengan pangkat mayor jenderal Agam, jabatan wakil kepala kepolisian Reza hanyalah lelucon. Apa kamu sudah membawa barang yang kuminta? Agam tidak terburu-buru menyetujui. Mungkin baginya, mayor jenderal hanyalah nama belaka. Dia lebih peduli pada apa yang diinginkannya. Itu adalah penyelamat hidup kakaknya. Tentu saja. Halim mengangguk dan menyerahkan sebuah kotak kepada Agam. Di atas kotak itu, ada sertifikat dokumen dengan latar merah dan pinggiran emas. Di dalamnya adalah benda yang Agam cari selama ini, buah jiwa bumi. Sebelumnya, Agam belum pernah melihat buah jiwa bumi. Namun, dia bisa merasakan pancaran aura spiritualnya yang pekat. Dia pun bisa menebaknya dan yakin 80-90. Terima kasih. Agam tersenyum dan kesannya terhadap Pak Tua di depannya makin baik. Setidaknya dia melakukan apa yang dikatakan serta tidak main-main saja. Nanti, kamu akan menjadi kepala instruktur sembilan alam surgawi dari wilayah timur dan melindungi negara. Kamu pantas menikmati syarat dan pelayanan ini. Halim mengelurkan tangan kepada Agam. Agam menjabat tangannya. Leni tidak tahan melihatnya dan langsung pingsan. Bibir David bergetar dan dia tidak bisa berdiri tegap lagi. Dia pun terduduk di tanah dengan wajah berkeringat dingin. Sejak tahu bahwa putranya akan dipromosikan, David telah menyebarkan kabar keluar. Dia memberitahu semua orang dan menyebutkan hal ini setiap bertemu orang. Akhir-akhir ini, dia menuai rasa iri dan kekaguman yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memperluas pengaruhnya dan membuat dirinya lebih tersanjung, David sengaja membandingkan dengan Agam. Semua ini agar orang lain tahu putra kakak tertuanya jauh lebih rendah dari putranya sendiri. Dari kemarin hingga hari ini, dia bersemangat hingga bergadang semalaman. David pun menelpon semua tetangga di desa dan kerabat jauh yang tidak ada hubungan darah. Semua ini hanya untuk menunjukkan kehebatan keluarga mereka. Sebenarnya, hal ini berjalan baik. Pak Kemal, Pak Wawan, dan Pak Idris berdatangan. Bahkan tokoh besar di wilayah timur, Pak Jenderal datang untuk memberi selamat secara langsung. Sayangnya, ucapan selamat bukan untuk putranya, tetapi Agam. David yang mengumpulkan orang-orang dan mengatur acara. Namun, akhirnya dialah yang dipermalukan. Sebelumnya, dia terus berkata bahwa Agam adalah orang tidak berguna dan tidak pantas menjadi kerabat mereka. Seumur hidup, Agam tidak akan bisa dibandingkan dengan putranya. Sekarang, orang itu tidak berkata apa-apa, tiba-tiba menjadi mayor jenderal. Di sisi lain, putranya dipromosikan menjadi wakil kepala kepolisian. David sudah menyelenggarakan perjamuan besar untuk memberitahu semua orang. Bila dibandingkan, mereka sekeluarga seperti badut. Reza terpana dan terus berkata berulang-ulang. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Dulu, Agam belajar lebih pintar darinya dan sering dipuji oleh penduduk desa. Hal ini membuatnya sangat cemburu. Kemudian, orang tua Agam meninggal. Uang kompensasi 200 juta itu diambil oleh keluarganya. Keluarga Reza memakai uang ini untuk memulai bisnis. Seiring bisnis itu tumbuh makin besar. Dia pun sengaja menghina Agam. Dia sering mempersulit Agam dan mengolok-oloknya setiap ada kesempatan. Ini membuat Reza merasa berhasil. Awalnya, Reza ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginjak-injak Agam. Dia ingin mempermalukan Agam hingga tidak bisa bangkit lagi seumur hidup. Hasilnya? Malah dia yang tidak bisa bangkit. Wakil kepala kepolisian sebuah daerah kecil jauh berbeda dari mayor jenderal setingkat provinsi di wilayah timur. Wakil kepala kepolisian benar-benar menjadi bahan tertawaan. Sekalipun Reza menghabiskan lebih banyak uang dan membujuk lebih banyak orang, dia tidak akan bisa mencapai posisi setinggi Agam. Bahkan dia tidak bisa mendekatinya. Terlebih, dia baru menggunakan jabatan wakil kepala kepolisian untuk mengancam Agam akan menangkapnya. Mengancam dan menangkap mayor jenderal. Apakah dia layak? Dengan posisi Agam saat ini, napasnya saja dapat memicu kegemparan di pemerintahan dan bisnis daerah Lamunta. Wakil kepala kepolisian kecil ini cuma bisa menjadi tokoh sampingan. Dari mana rasa percaya dirinya untuk menginjak Agam? Bibi tertua dan kerabat lainnya sangat menyesal. Mereka mati-matian menjilat Reza. Mereka kira mereka bergantung pada wakil kepala kepolisian ini kelak akan mendapat hidup baik. Hanya saja, karena itu, mereka telah menyinggung Agam. Seorang mayor jenderal. Pernah ada kesempatan besar untuk memperbaiki hidup di depannya. Namun, akhirnya dilewatkan akibat ketidaktahuan dan kebodohan mereka. Mereka merasa sangat menyesal. Apalagi nenek. Seumur hidup, dia belum pernah berjumpa pejabat sebesar itu. Sekarang cucunya telah menjadi mayor jenderal. Sebenarnya, ini adalah hal yang membahagiakan. Akan tetapi, mengingat bagaimana perlakuannya terhadap Agam sebelumnya dan caranya mengkritik Agam di depan orang lain, dia menjadi malu. Tentu saja, suasana hati buyut paling hancur. Dia menyimpan obsesi seumur hidup. Mendengar Reza akan menjadi wakil kepala kepolisian, dia kira-akhirnya bisa memberikan kabar baik kepada leluhur. Jadi di satu sisi dia memuji Reza. Di sisi lain, dia juga memandang rendah Agam. Baru saja, dia ingin mengusir Agam dari rumah leluhurnya. Untung dia belum melakukannya. Jika tidak, keluarga Tama baru menghasilkan seorang mayor jenderal, tokoh besar terkemuka, dia malah mengusirnya. Buyut akan menjadi pendosa keluarga Tama. Kalau itu terjadi, dia tidak akan berani meninggal karena malu bertemu leluhur. Untung masih ada waktu untuk memperbaiki semua ini. Agam, kamu telah menjadi seorang mayor jenderal. Mengapa hal besar ini disemunyikan dariku? Buyut menghapus prasangka sebelumnya dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Hal ini juga membahagiakan leluhur keluarga Tama. Kamu benar-benar membanggakan keluarga Tama. Membanggakan? Itu salah. Tadi, kamu bilang aku mempermalukan keluarga Tama. Mengapa sekarang berubah? Agam mencibir. Aduh, aku salah dan ceroboh. Jangan diambil hati. Selain itu, tidak perlu khawatir soal upacara penganugerahan gelar. Semua akan diatur. Setelah itu, akan ada perjamuan besar untuk memberitahu semua orang bahwa keluarga Tama memiliki toko besar. Buyut melonjak dengan penuh semangat. Dia lupa bagaimana perlakuannya kepada Agam bersaudara tadi. Pak tua, simpan saja hal itu. Kamu pikir aku peduli dengan penganugerahan itu? Agam melihat wajah orang-orang ini dan berkata dengan tenan. Bukankah tadi kamu ingin mengusirku dari keluarga Tama? Usir saja. Begitu ucapan ini dilontarkan, suasana menjadi canggung. Buyut begitu malu. Akan tetapi, karena identitas Agam, dia tidak berani membantah. Anak bodoh, nama keluargamu Tama. Bagaimana mungkin diusir dari keluarga Tama? Jangan mengingat kata-kata buyut yang ceroboh. Nenek melangkah maju untuk memediasi. Maaf, aku tidak pantas menjadi anggota keluarga Tama yang kalian bicarakan. Bab 340, masalah ini belum berakhir. Agam melihat para kerabat ini dengan tenang. Kemudian dia kehilangan kesabarannya. Dengan satu kali pembalikan tangan, buku silsilah keluarga muncul begitu saja di tangannya. Melihat ini, Halim sangat terkejut. Meskipun dia juga bisa mengambil benda jarak jauh dengan kekuatannya, Agam tidak melepaskan sedikitpun jejak kekuatan spiritual. Dia melakukannya dengan kendali ruang saja. Di seluruh wilayah timur, orang yang bisa melakukan ini tidak lebih dari tiga orang. Dia tidak salah menilai orang ini. Nak, tenanglah. Kamu adalah anggota keluarga Tama. Kalau kamu meninggalkan keluarga Tama, bagaimana kamu bisa menghadap para leluhurmu nanti? Bagaimana kamu bisa membalas jasa orang tuamu yang telah merawatmu? Agam, kamu tidak boleh pergi. Setiap orang harus punya rumah dalam hidupnya. Kalau kamu pergi, rumahmu akan hilang. Ketika kamu tua nanti, kamu bahkan tidak punya rumah untuk pulang. Agam menjadi mayor jenderal adalah kabar sukacita besar bagi kerabatnya. Meskipun Agam tidak menyukai mereka, selama dia masih anggota keluarga Tama, mereka adalah keluarga. Di seluruh daerah Lamunta ini, siapa yang berani melawan keluarga mayor jenderal? Namun, jika Agam keluar dari keluarga Tama, itu berarti mereka sudah saling bermusuhan. Nasib mereka akan menjadi sangat buruk. Rumah? Agam melirik orang-orang ini dan berkata dengan tenang. Ini bukan rumahku. Ketika kamu gagal, mereka menginjakmu serendah-rendahnya. Mereka juga berusaha mendapatkan rasa bangga yang fana dan keuntungan darimu. Sebaliknya, ketika kamu menjadi lebih baik, mereka juga berusaha bersikap baik padamu. Lebih baik dia tidak mau rasa kekeluargaan yang hanya memandang kepentingan begini. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Agam melirik Reza. Reza sangat takut sampai berkeringat dingin. Menginjaku? Mari kita lihat siapa yang menginjak siapa hari ini. Agam mencibir. Halim mengangkat tangannya. Belasan orang kuat dari sembilan alam surgawi yang dibawanya langsung mengelilingi Reza. Aura tegas dan penuhi bawa mereka mengejutkan semua orang. David berkata ketakutan. Kepunakanku, kami membuat banyak kesalahan. Tapi kami tidak pernah berniat melakukan apapun padamu. Kamu, kamu tidak boleh melukai kakak sepupu kamu. Ayah, kamu tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Dia sekarang adalah mayor jenderal. Siapa yang berani melawannya? Kalau dia tidak senang dan ingin menghukumku secara pribadi, tidak apa-apa. Aku tidak takut. Tiba-tiba, Reza berteriak. Ada begitu banyak penduduk desa yang menonton. Agam pasti tidak akan berani melukainya. Sebaliknya, dia sangat tegar. Meskipun dia ditangkap oleh Agam, dia tetap akan memiliki reputasi yang baik. Nanti tinggal menyatukan penduduk desa untuk memprotes. Setinggi apapun jabatannya, dia tidak akan berani berlawanan dengan masyarakat. Reza sering berurusan dengan masyarakat bawah. Dia bisa menggunakan mereka dengan mudah untuk mencapai tujuannya. Sepertinya kamu masih tidak ingin menyerah. Cibir Agam Aku yakin aku penegak hukum yang tidak memihak siapapun dan tidak pernah mengingkari harapan rakyat. Jadi aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu bisa menangkapku, mengurungku, ataupun menembakku. Aku akan menerimanya. Siapa suruh kamu adalah mayor jenderal? Reza berkata dengan sok benar. Jadi tidak tahu malu itu ternyata bisa turun-temurun. Agam melirik David dan menyerahkan ponselnya ke Pak Idris. Putar videonya dan tunjukkan pada semua orang, apa yang telah dilakukan oleh wakil kepala kepolisian yang cinta rakyat ini. Ekspresi Reza berubah drastis. Dia tahu jelas apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Jika semuanya dikuak, hukumannya tidak akan cukup meskipun meninggal seribu kali. Ada TV liquid crystal display 100 inci di depan aula leluhur. David yang menyiapkannya secara khusus. TV ini akan digunakan untuk mengedarkan dan mempublikasikan perbuatan mulia Reza. Pak Idris menghubungkan ponsel ke TV dan memutar video. Kepala botak besar tiba-tiba muncul di video. Penduduk desa sekitar akrab dengannya. Orang ini adalah preman lokal si botak. Melihat si botak, wajah Reza pucat pasi. Harapan terakhir di hatinya langsung hancur. Si botak membeberkan semua yang telah dilakukan Reza sejak dia menjadi pejabat. Entah itu merebut dan memaksa wanita, menyembunyikan penjahat, pembakaran, perampokan, dan lainnya. Juga berapa banyak uang yang telah dikumpulkan. Semuanya dibeberkan satu per satu dengan jelas. Sebagai sahabat karib Reza, tentu saja si botak tahu segalanya. Mendengar Reza menggelapkan subsidi mereka, penduduk desa segera berteriak dan mengutuk. Nak, tangkap si bejat itu dan tembak dia. Bahkan uang kami juga dikorupsi. Saat kamu mati, pergilah ke neraka terdalam. Lepaskan seragam dinasnya dan tangkap dia. David dan putranya ketakutan dan meringkuk bersama-sama. Mereka takut dipukuli sampai mati oleh orang-orang ini. Setelah pulang, segera tangani masalah ini. Selidiki semua personal yang terlibat. Jangan lepaskan salah satu dari mereka. Pak Wawan berkata kepada Kemal. Baik. Kemal melangkah maju dan merebut kembali buku hijau kecil di tangan Reza. Dia menendangnya ke tanah dan berkata dengan suara dingin. Kamu tidak pantas menerima ini. Wakil kepala kepolisian yang baru saja menjabat sudah diturunkan. Reza tidak hanya gagal menyebarkan nama baik, malah dia menjadi bahan tertawaan di mulut orang lain. Ayah dan anak ini benar-benar lebih bejat dari binatang. Kita benar-benar buta mengikuti kata-katanya. Bibi tertua menepuk pahanya dan berteriak menyesal. Agam, kemarin, semua itu salah paham. Ayah dan anak bajingan ini yang memaksa kami melakukannya. Kami juga tertipu. Ya, apapun yang terjadi beberapa hari terakhir tidak ada hubungannya dengan kami. Anu, tiba-tiba aku teringat kalau aku lupa mematikan kompor di rumah. Aku akan pulang dulu. Kalau kamu membutuhkan aku untuk bersaksi, hubungi aku saja. Bibi tertua dan lainnya menyadari ada yang salah. Mereka buru-buru mencari alasan untuk pergi. Namun, mereka dihentikan oleh sepuluh orang kuah dari sembilan alam surgawi. Selama agam tidak mengangguk, tidak ada yang bisa pergi. Aku tidak bercanda saat meminta kalian bersujud kepada orang tuaku dan berziarah ke makamnya hari ini. Agam tersenyum dingin dan menjentikkan jarinya. Sebuah bus datang dari luar. Naik bus. Kata agam dengan nada datar. Bibi tertua dan lainnya tidak berani berbicara lagi. Mereka semua naik bus dengan kepala tertunduk. Kepala instruktur, apa mereka juga ikut? Pria pemimpin sembilan alam surgawi menunjuk Reza dan David yang tertegun, dan juga Olga. Tentu saja, masalah ini belum selesai. Kata-kata agam ini mendorong ketiga orang itu ke jurang dalam. Wajah ketiganya pucat pasi saat mereka diseret ke dalam mobil. Melihat bus pergi, penduduk desa saling berpandangan. Perjamuan yang telah disiapkan keluarga David dengan susah payah berubah menjadi tragedi. Keluarga Tama memang memiliki tokoh besar. Hanya saja bukan Reza, melainkan agam. Para kerabat yang duduk di bus murung. Bahkan ada beberapa orang sudah mulai menangis. Sampai di kaki gunung, Citra sudah lama menunggu. Agam menyuruhnya pergi karena tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Selain itu, agam juga membutuhkan Citra menyiapkan prosedur untuk menahan David sekeluarga. Nah, di mana ini? Setelah para kerabat keluar dari mobil, nenek melihat sekeliling dengan bingung. Agam berkata tanpa ekspresi. Orang tuaku sudah menunggu kalian di atas gunung. Naiklah. Sudah bertahun-tahun lewat sejak kematian orang tuanya. Para kerabat ini tidak pernah menanyakannya, bahkan belum pernah datang melihatnya. Terutama nenek. Sebagai seorang ibu, dia malah tidak pernah berziarah ke makam putranya. Menyedihkan. Mengesalkan. Dalam perjalanan mendaki gunung, seiring mereka mendekati puncak gunung, mereka merasa sedih dan tertekan dalam. Mereka tidak berani menghadapi apa yang terjadi selanjutnya. Dengan status agam saat ini, satu kalimat saja bisa membunuh mereka. Bab 341 memutus hubungan. Agam, anak keduaku, kepunakanku, tunggu aku. Aku tiba-tiba sadar aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak merawat kalian berdua bersaudara dengan baik. Aku pantas mati. David mengejar dan menampar dirinya sendiri sambil berbicara. Dia mengaku kesalahannya sambil menangis. Aku, aku juga. Aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai kakak sepupu kamu. Tolong maafkan aku. Aku adalah kakak sepupumu. Orang tuamu juga kerabat terdekatku. Saat di depan paman bibi nanti, kamu bisa menendang dan memukulku sepuasnya. Selama kamu bisa melampiaskan amarahmu, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Wajah Reza bucat. Wajah Reza bucat. Dia takut. Dia lebih memilih lumpuh daripada mati. Memukul kalian? Nanti tanganku kotor. Kata Agam dengan tenang. Dia mempercepat jalannya naik ke atas gunung. Kirana, bisakah kamu membantu kami berdua? Bibi, Bibi Lenny, kamu tidak sehat. Bila kami tidak ada, tidak ada orang yang bisa merawatnya. David memohon lagi pada Kirana. Melihat mantan kerabatnya memohon sambil berderai air mata, Kirana sempat merasa iba. Maaf, kakak menolak. Citra melindungi di depan kakak Agam dengan gagah berani. Citra teringat akan dirinya sendiri dan sangat membenci orang-orang ini. Wajah cantiknya berekspresi dingin dan berkata. Bila dari awal kalian memperlakukan Agam dan kakak lebih baik, sekarang kalian tidak akan terlihat menyedihkan seperti ini. Mendengar ini, David, Bibi tertua, dan lainnya lepas kendali. Mereka menangis sejadi-jadinya, memukul dada, dan mengentakkan kaki mereka. Mereka sangat menyesal. Di puncak gunung, Sandy yang berpakaian biasa sedang menunggu di sana. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Agam. Meskipun Agam tidak pernah bilang, bagi Sandy, Agam sudah menjadi gurunya. Bagaimana pemahamanmu atas formasi hati iblis? Sudah mencapai 80-90. Sandy bersikap sangat menghormat. Setelah kamu menguasainya, aku akan mengajarimu formasi turunan lainnya. Tidak, aku sudah puas bisa menguasai formasi hati iblis. Aku tidak berani meminta hal lain. Kata Sandy ketakutan. Hanya dengan formasi hati iblis, tidak cukup untuk menyelesaikannya. Apa kamu mengerti apa yang kumaksud? Agam berkata dengan nada datar. Sandy menangis dan berlutut di tanah dengan suara keras. Dia berkata dengan suara gemetar. Saya bersedia menghabiskan seumur hidup saya untuk menyelesaikannya di tempat ini untuk membalas jasa besar Anda. Sandy berkelana sepanjang hidupnya hanya untuk meningkatkan kemampuan diri. Agam sudah memberikan bantuan besar dengan mengajarinya formasi hati iblis. Dia tidak menyangka akan memiliki kesempatan seperti ini dalam hidupnya. Kegembiraan dan rasa syukurnya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Halim tercengang. Dia baru saja mengenali lelaki tua di depannya adalah Sandy. Dia adalah salah satu lima orang terkuat di Provinsi S. Dia adalah Master Feng Shui yang setara dengan Aditya Mahendra dari Gunung Awan. Dengan entakan kakinya saja, seluruh Provinsi S akan gemetar. Mengapa dia begitu setia pada Agam? Halim menyadari dia harus mengubah cara pikirnya. Agam di depannya ini tidak lagi bisa dinilai dengan akal sehat. Halim memiliki firasat yang kuat. Menarik Agam masuk ke sembilan alam surgawi adalah keputusan paling benar yang pernah dibuat dalam hidupnya. Agam datang ke Batu Nisan, berlutut, dan bergumam. Ayah, ibu, anakmu sudah membawa mereka ke sini. Biarkan mereka membalas utangnya para kalian hari ini. Setelah bersujud tiga kali, dia berbalik untuk melihat kerabatnya yang menggigil ketakutan. Dia berkata dengan suara dingin. Berlutut! David, bibit tertua, dan lainnya ketakutan hingga mereka berlutut di tanah dengan kaki kram. Hanya nenek dan buyut yang tidak berlutut. Agam memandang dengan tatapan dingin. Ekspresi nenek berubah dan berkata, Aku juga ikut berlutut. Anak bejat, aku adalah ibunya. Mana ada seorang ibu yang berlutut kepada anaknya? Orang mati adalah sosok terpenting. Kamu berhutang terlalu banyak pada ayahku. Kamu berlutut bukan pada anakmu, tapi berlutut pada penagi hutangmu. Nada suara agam tidak bisa dilawan. Jangan membahas masalah tidak berbakti di depannya. Orang-orang ini tidak pantas menjadi orang tua. Untuk apa berbakti pada mereka? Nenek masih ingin mengatakan sesuatu. Akan tetapi, tatapan dingin agam membuatnya sadar bahwa orang di depannya ini bukan lagi cucu yang bisa dia pukul dan marahi sesuka hati. Sekarang agam adalah sosok yang berada di luar kendalinya. Ketakutan muncul di hatinya. Nenek tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia berlutut sambil gemetar. Buyut bersandar ke tongkatnya dan ikut berlutut. Pohon kenari besar di samping makam bergoyang karena angin. Daun-daun hijaunya berguguran dan bertaburan di bahu agam. Ayah, ibu, maafkan keegoisan anakmu. Agam bergumam. Dengan membalikkan tangan, buku silsilah keluarga muncul di tangannya. Agam membuka buku ke salah satu halaman dan merobeknya di depan umum. Tidak! Buyut berseru ketakutan. Robekan ini berarti agam dan keluarga Tama sudah putus hubungan. Dulu, buyut tidak peduli tentang hal ini. Akan tetapi, sekarang agam adalah seorang mayor jenderal. Dia adalah kebanggaan keluarga Tama. Bila agam putus hubungan dengan keluarga Tama, dia adalah pelaku utamanya dan pendosa keluarga Tama. Mulai sekarang, aku bukan lagi menjadi anggota keluarga Tama dari daerah Lamunta. Kalau kalian menantangku lagi, aku akan memusnahkan kalian semua tanpa belas kasihan. Halaman yang dirobek agam terbakar tanpa api menjadi abu hitam yang terbang bersama angin. Kamu! Kamu tidak bisa melakukan ini! Kamu tidak bisa meninggalkan keluarga Tama! Seluruh tubuh buyut bergetar. Tiba-tiba tenggorokannya terasa manis dan darah munterat ke tanah. Dia menatap langit dan berkata dengan sedih. Leluhur! Aku minta maaf pada kalian! Tiba-tiba, bola mata buyut melotot, tubuhnya menjadi kaku, dan dia pun jatuh. Buyut benar-benar meninggal. Buyut meninggal di sebelah nenek. Nenek berteriak dengan sangat takut hingga dia pun mengompol. David, Reza, bibi tertua, dan lainnya bersujub dengan kepala mereka menempel di tanah. Tubuh mereka gemetaran. Penyesalan memenuhi hati mereka. Mereka tidak berniat sama sekali untuk melawannya. Berlututlah selama tiga hari tiga malam. Tidak boleh kurang sedikit pun. Agam berkata dengan tenang. Mendengar ini, David dan Reza merasa lega. Cuma berlutut selama tiga hari saja. Tidak apa-apa selama tidak membunuhnya. Karena hubungan kami telah terputus, ada beberapa hal yang harus ditangani. Tatapan dingin Agam menatap mereka, membuat ayah dan anak itu menggigil ketakutan. Kalian mungkin merasa aku terlalu kejam. Itu karena kalian belum pernah mendengar nama lainku. Agam mentransmisikan suaranya dari kejauhan langsung ke telinga David dan lainnya. Raja penguasa neraka. Keempat kata ini dipenuhi kekuatan spiritual dan hampir menghancurkan kesadaran mereka. Setelah kata-kata itu, orang-orang dari pengadilan mengepung para kerabat ini. Goatax River Letax menghindari pajak 10 miliar, berhutang 16 miliar, dan memiliki denda atas barang yang tidak memenuhi standar sebesar 20 miliar. Ada juga 72 keluhan pekerja. Sebagai penanggung jawab Goatax Letax, kalian akan memikul tanggung jawab terkait laporan di atas. Saat itu juga, ponsel David dan lainnya berdering bersama. Mereka melihat pesan SMS keputusan dari pengadilan dan mengeluarkan tangisan putus asa. Rumahku, mobilku, semuanya dibekukan. Rumah leluhurku selama banyak dekada. Tidak, uang pensiunku hilang. Bagaimana aku bisa hidup lagi? Mereka tidak pernah menyangka pabrik 40 miliar yang mereka beli dengan menghabiskan seluruh uang mereka adalah jebakan besar. Sekarang mereka tidak hanya bangkrut, tetapi juga terlilit utang yang sangat besar. Jika sial, mereka juga bisa mendekam di penjara selama 8 sampai 10 tahun. Mereka pikir hukumannya sudah berakhir. Tidak disangka, semua ini baru saja dimulai. Aku lapor. Aku melaporkan bahwa seseorang menghindari pajak dan berhutang kepada para pekerja. Tiba-tiba, Reza melompat. Dia berpikir laporan ini dapat mengurangi hukumannya. Reza pun menunjuk kirana dan berkata, Dia! Dia punya saham pabrik cetakan kami sebesar 30% hingga 40%! Dia harus bertanggung jawab! Dia harus ikut masuk penjara! Bab 342, kebenaran tentang kematian orang tua Maaf, rencana kalian sia-sia? Citra sedingin es, sambil bersenandung ringan berkata, Semua lubang di pabrik kalian sudah ditutup, seluruh utang gaji pekerja sudah diberi kompensasi dua kali lipat, sudah tidak ada permasalahan tanggung jawab. David sangat terkejut, kemudian dengan ceria berkata kepada pengadilan, Jangan tangkap aku! Aku punya uang untuk membayar! Pabriknya berlokasi di wilayah selatan kota, tempat itu akan segera dibongkar, dia akan segera menjadi orang yang kaya raya. Bermimpi? Demi mendapatkan Votax Letax, kamu sudah menggadaikan pabrik ke ban. Ban sudah menilai kalian tidak mampu membayarnya kembali, sehingga melilang sisa saham yang ada dan sudah kubeli. Jadi sudah kehilangan pabrik yang pertama dan masih menanggung semua utang pabrik Votax Letax. Ini semua adalah harga yang pantas kamu dapatkan? Citra Pambudi adalah pengusaha yang berprinsip. Dia sangat benci menjebak lawan bisnisnya. Namun, pecundang seperti Reza ini akan menjadi masalah lain. David Tama tercengang. Awalnya dia ingin menggunakan cara ini untuk menjebak kirana dan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Namun, semua di luar perhitungan. Justru malah membuat dirinya masuk ke dalam jebakannya sendiri. Apa yang disebut dengan karma, apa yang disebut dengan menuai apa yang ditabur. Akhirnya David menyadari kebodohannya dan menyanyiakan kerja kerasnya selama puluhan tahun. Kamu tidak perlu terlalu sedih karena apa yang pernah kamu miliki semuanya berasal dari orang tuaku. Sekarang sudah sewajarnya dikembalikan. Kata Agam dengan santai. Setiap kata diucapkan dengan tulus. Kedua mata David tampak kusam. Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Reza tidak tahan dengan tekanan, menjambaki rambutnya dengan kuat. Berubah menjadi gila. Jabatan hilang, properti keluarga juga hilang. Penjara menunggunya untuk menghabiskan sisa hidupnya. Awalnya adalah hari-hari cerahnya. Sekarang semuanya yang ada hanyalah gelap dan keputusasaan. Daripada hidup seperti ini, lebih baik mati. Agam sudah tidak memedulikan mereka. Mengarahkan pandangannya ke Olga Maulana. Olga langsung ambruk ke tanah. Selanjutnya adalah gilirannya. Ukuran tubuh Agam sudah cukup menakutkan hingga membuatnya tidak mampu melawannya. Dia tahu, nasibnya akan lebih buruk lagi. Taukah kenapa kemarin melepaskanmu? Karena membunuhmu adalah bentuk belas kasihan untukmu. Agam berkata dengan nada dingin. Olga sama sekali tidak terpikirkan untuk melawan. Wajahnya penuh dengan air mata dan ingus, dengan putus asa berkata, Nak, aku dan orang tuamu berteman dekat. Ampunilah aku kali ini. Aku tidak ingin mati. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati, tetapi juga tidak akan hidup. Agam melambaikan tangan kepada Olga. Dalam sekejap di depan matanya tampak hutan kayu nagasari. Di atas hutan kayu nagasari penuh dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Ranting-ranting yang tajam menusuk hingga tembus. Darah segar mengalir dan hantu-hantu itu melolong sedih. Adegan berikutnya adalah ruang ketel yang tak berujung. Mengepulukan udara panas yang bisa membakar kulit jika terkena. Hantu-hantu itu diselimuti oleh sesuatu yang tampak seperti kukusan raksasa. Terkukus hingga daging dan kulitnya hancur tak berbentuk. Penjara pohon besi, penjara kukusan. Ini semua adalah nasibmu. Sirkulasi yang berulang lebih baik mati daripada hidup. Agam berkata dengan sangat tenang. Ah! Olga berteriak penuh kengerian. Situasi neraka yang mengerikan membuatnya hampir pingsan. Dia bangkit dan berlari menuruni gunung. Halim Nurhadian baru akan menyuruh orang mengejarnya, langsung dihentikan oleh Agam. Detik berikutnya, yang terdengar hanyalah teriakan Olga. Dia tersandung ke semak belukar. Duri yang tajam menusuk tembus ke tubuhnya. Dalam sekejap tubuhnya bersimbah darah dan menjadi merah. Menjadi kenyataan. Ini baru saja mulai. Selama sisa hidupnya, dia akan merasakan penderitaan di penjara pohon besi dan penjara kukusan. Tidak akan bisa lepas selama hidupnya. Bunuh saja aku! Cepat bunuh saja aku! Penyiksaan fisik dan mental membuat ekspresi Olga menjadi tidak berbentuk sehingga tidak dikenali. Agam bahkan tidak menggubrisnya. Pada saat bersiap turun gunung, Olga berteriak dengan sekuat tenaga berkata, Orang tuamu bukan aku yang membunuhnya! Bukan aku yang membunuh mereka! Ekspresi wajah agam berubah drastis. Berkata dengan tatapan yang memancarkan hawa dingin. Apa katamu? Orang tuaku bukan meninggal karena kecelakaan? Siapa yang membunuh mereka? Cepat katakan apa yang kamu ketahui! Saat itu, angin di atas gunung menjadi tenang dan suhu udara turun hingga 0 derajat. Semua orang seperti terjatuh ke dalam ruang es. Dinginnya membuat mereka hampir terhenti napasnya. Citra, Kirana, dan David yang hanya orang biasa tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Halim dan para prajurit sembilan alam surgawi merasa terkejut. Udara dingin yang dingin ini membekukan darah mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan untuk melawannya, semuanya tidak ada gunanya sama sekali. Olga menangis penuh kegetiran dan berkata. Aku, aku bilang, bukan aku yang membunuh mereka, tetapi... Dung! Kalimat Olga belum selesai. Tiba-tiba ada kekuatan yang dahsyat melesat ke arahnya dan menghancurkannya seketika. Semua orang terkesima dan tidak tahu apa yang terjadi. Kejar! Halim menangkap aura tersembunyi dan memerintah prajurit sembilan alam surgawi untuk mengejarnya. Agam dengan tenang tetap berdiri di tempatnya, melepaskan kekuatan ilahi untuk meliputi seluruh gunung. Namun, lawannya berlari sangat cepat. Hanya menarik nafas sebentar dan pada detik berikutnya sudah lari keluar. Setelah lewat lebih dari satu menit, sepuluh orang prajurit kembali dan berkata kepada Agam. Kehilangan jejaknya? Hmm? Ekspresi Agam tidak berubah, tetapi dari matanya tampak memerah. Kurang ajar. Ayah ibu ternyata mati sia-sia. Pak Halim, aku mau mengerahkan semua sumber daa sembilan alam surgawi dari wilayah timur. Harus bisa menangkap orang tadi. Apa bisa dilaksanakan? Agam berkata dengan tenang. Seorang prajurit utama sembilan alam surgawi, Zak mengingatkan. Pak, Pak Halim adalah sang jenderal. Kamu masih tidak mempunyai hak. Kalimatnya baru terucap setengah. Dia merasa tenggorokannya tercekik. Seluruh wajahnya memerah seperti sakit dan hampir saja mati lemas. Aku akan menangani masalah ini. Kata Halim sambil menghela nafas. Kemudian Zak baru bisa bernapas kembali. Mencengkram leher sambil menatap ngeri ke arah Agam. Di wilayah timur dia berada di tingkat 10 teratas, merasa dirinya sangat hebat. Namun, tadi Agam yang tanpa bergerak, hanya sebuah tekanan dan membuatnya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika Agam berniat untuk membunuhnya, maka dia bisa saja hancur meledak tanpa perlu menggerakkan tangannya. Apakah ini kekuatan kepala instruktur? Zak tidak bisa menyemunyikan keterkejutannya. Namun, dalam hati tidak ada rasa benci sama sekali. Bahkan sebaliknya merasa kagum kepada Agam. Dia mengakui kekalahannya. Agam menganggukkan kepalanya dan dengan tenang membalikan badannya kemudian turun gunung. Meninggalkan David yang dengan wajah penuh keputusasaan. Melihat tubuh hancur Olga membuatnya gemetar. Setelah turun gunung, Agam menghubungi Jamal. Menyuruhnya menggunakan segala cara untuk memeriksa siapa saja yang muncul di wilayah itu. Dendam ayah ibu harus dibalaskan. Daripada menunggu hasil dari Halim, lebih baik bergerak sendiri. Masih ada masalah yang merepotkan. Waktu lalu kamu menyembuhkan Kevin, dia berjanji memberimu bisnis keluarganya. Proses serah terimanya sangat tidak lancar. Dia mencoba menggunakan cara lelang untuk memindah tangankan aset secara wajar. Selain itu, dia memanfaatkan tambang emas di gunung Cayan yang sensitif untuk menekanmu dengan terang-terangan dan tersembunyi. Mengeluarkan uang untuk mendapatkan dua nyawa. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa kamu adalah bos yang jahat. Tidak menghargai nyawa manusia demi untuk membuka pertambangan emas. Opini penduduk setempat sangat kuat, hingga pejabat Biro Tanah dan Mineral Provinsi mendatangi dan akan menutupnya. Sumber daa tanah selalu menjadi bonus yang besar, terutama kali ini adalah penemuannya tambang emas, yang menggemparkan seluruh warga Provinsi S. Agam bekerja sama dengan Charlie untuk mendapatkan lisensi. Angka keuntungannya sangat besar, sehingga membuat iri banyak orang. Namun, mereka tidak berani membuat masalah karena pengaruh Charlie. Saat ini ada Kevin yang merupakan orang besar dalam pertambangan. Mereka pasti akan bergabung untuk mendapatkan walau sekecil apapun kesempatannya. Dengan sekuat tenaga akan mengambil proyek Gunung Cayan, kemudian mereka akan membagi keuntungan. Dilihat tampaknya operasi gabungan, sebenarnya dibalik semuanya hanya ada petunjuk dari Kevin. Awalnya ini semua hanyalah hal biasa. Konflik kepentingan antar pebisnis untuk mempertahankan hidup. Tapi Kevin tidak menepati janji, tidak membayar utang nyawanya. Inilah yang menyinggung batas kesabaran Agam. Jangan khawatir, aku bisa memberikan kepadanya. Tentu saja bisa aku ambil kembali. Kata Agam sambil tersenyum dingin. Kevin bukan orang bodoh, dia melakukan seperti hal ini pasti ada kekuatan besar yang mendukungnya. Tidak usah ditebak juga sudah ketahuan, pasti keluarga Viander.